Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan berdasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sebentar kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah roh kudus pengingat yang luar biasa apa yang roh kudus lakukan dalam hidup kita? firman Tuhan dalam Yohanis 14 ayat 26 mengatakan tetapi penolong yaitu roh kudus yang akan dikutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Yohanis 14 ayat 15 hingga 31 ini merupakan janji Tuhan Yesus memberikan roh kudus menjadi penghibur dan penolong dan juga pengingat kepada setiap manusia ilustrasi setiap yang hadir dalam acara penghiburan di rumah duka atau dimana ditempatkan orang yang meninggal kita akan teringat dengan berbagai peristiwa yang pernah kita alami bersama dengan orang yang terlebih dahulu pergi mendahului kita sambil duduk biasanya kita mulai bertukar cerita dengan orang lain yang datang kisah baik suka maupun duka bersama dengan orang yang kita beri penghormatan terakhir terus mengalir dalam cerita kita ingatan inilah yang melahirkan kenangan sehingga menjadikan kematian bukan bererti perpisahan melainkan keterbatasan saja kematian telah membatasi kita untuk mengalami perjumpaan secara fizikal dengan orang-orang yang telah mendahului kita keberadaan mereka akan senantiasa hadir di dalam ingatan kita demikian halnya kematian Yesus bagi orang percaya kematiannya harus dipandang sebagai keterbatasan untuk berjumpa dengan dia sebagai anak manusia secara fizikal akan tetapi karya roh kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan semua yang telah dia katakan kepada kita ingatan akan kasih dan pemerbanan Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita artinya saudara keterbatasan berjumpa secara fizikal dengan Yesus justru menjadikan kita beruntung menyandang panggilan berbahagia lantaran kita tidak melihat namun percaya Yohanis 20.29 panggilan ini meneguhkan bahwa kematian Yesus bukan akhir dari segala-galanya kasih dan pengorbanannya justru memberi warna bagi rangkaian kisah hidup kita sebagai pengikut Kristus yang setia itu sebabnya saudara pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa roh kudus akan selalu menghadirkan kasih dan pengorbanan Yesus dalam ingatan para pengikut Kristus inilah doa dan harapan kita saudara mari kita bersyukur kita berterima kasih kepada Tuhan karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengingati dan merespon kasih pengorbanan Tuhan yang luar biasa mari saudara kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat sampai maranata Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih karena mengirimkan atau menjanjikan roh kudus yang begitu baik mengingatkan kami akan kebaikan akan kasih Tuhan terima kasih karena Engkau memberikan terbaik pada setiap kami dalam nama Yesus kami bisa berdoa amin